nah ini guys ini box hard case untuk mixer dan aksesoris guys untuk tipe kemarin tuh pro mixer 12 dari asli guys nah ini nanti ukurannya kita bedah di akhir aja ya setelah dipotong nah ini guys sudah terbelah guys ini tutupnya guys tuh tutup guys tuh boxnya jadi bolong guys nah lagi pada ngapain guys hujan guys di luarnya ya sebelah lagi dipotong guys ya disini sudah berlubang guys tutupnya juga sudah ada nih sudah ada 2 tutup nah tinggal nanti proses penghalusan guys sama pasang HPL plus aksesoris gitu guys nah ini proses penghalusan guys jadi ujung-ujung ininya guys diperhalus biar lemes gitu ini bagian permetalan ini film yuris bagian permetalan ini alif batas aja haho dia bagian perkayuannya guys nih tuh ini pake multi guys multinya ini lumayan kelasnya bagus 9mm full ya 9mm full karena nanti kalo pake M ini nih M M ini tuh keliatan gak nah ini M ini jaraknya tuh 1cm guys jadi nanti setelah pake HPL ataupun nanti pake busa lagi busa dalam peredam jadi pas pas 1cm 10mm ini juga kan multinya multi 9 guys ini multi apa ya pokoknya yang jelas ini bukan Maranti tapi ini multi Kalimantan guys kayu rawa tuh padet guys gak ada bolong-bolongnya ini 9mm full guys gak kenor pokoknya sama HD guys ini Om Yuris guys spesialis metal ini guys pengelasan segala macem ini sekarang lagi potong sikunya guys siku aluminium jadi contohnya kayak gini guys nih si sikunya nanti ditempel disini guys tuh tuh ngepas kan nah nanti ini semua dilapis pake HPL guys ini pake HPL nanti gitu guys ini proses pemotongan aluminium guys aluminium M nanti jadi ada aluminium M terus ada aluminium siku guys nih lagi diukur ini ujungnya nih guys udah keliatan kan harus tirus guys ini 45 derajat jadi ketika dipasangkan bagian atas sininya aduh manis gitu guys jadi pas gitu di ujung ujungnya nanti ini dalam ini nanti kita lapis pake busa guys pake busa bagian luarnya bagian bodi luar ini nanti pake HPL jadi dalam busa luar HPL ini full aksesoris nanti pake kunci kupu-kupu juga guys nah ini guys ini setelah dipotong disiku ini jadinya hasilnya adu manis guys nih kayak gini guys tuh ujung sama ujungnya set tuh guys jadi nyambung kan ngegabung jadi ngejalur guys rel sama rel nya ngejalur karena ini kan nanti untuk pintu pintu nah itu pintunya nah ini ininya guys box nya ini belum belum dipotong lagi guys nanti bagian sini dipotong guys nah dipotong itu untuk jadi tutup mixernya jadi hard case ini hard case untuk mixer dan aksesoris guys ini pesenan di order di order guys ini pesenan jauh guys nah guys ini jadi kayak gini guys bertemu tutup sama body guys coba angkat om nah ini ini belum belum pakai ripet ya guys tuh jadi yang bagian ke body nya kayak gini guys nah ini bagian ke tutupnya kayak gitu jadi pas begitu dimasukin slot ya plak tuh sudah ini ini belum masuk om yang ini nah gini guys jadi saling nyelot guys tuh pagi kan gak goyang guys ini belum di ripet guys nanti nanti disini pakai siku tuh guys ini untuk aksesorisnya nih sudah complete guys banyak nah ini fungsinya siku yang ini cabut satu om nah fungsi siku ini nanti disini eh jatuh nah nanti disini guys sikunya sikunya nanti disini satu dibawahnya juga satu gini ya maliknya eh posisinya gitu nanti yang siku ini siku stripnya bawa om siku strip nah siku strip kan nanti di atas ini nih guys ini nanti ada lapis lagi ini dipasang ini bagian ujungnya tuh kayak gini guys dipasang gini kalau gak pakai itu juga bisa pakai ini lagi guys nah pakai yang ini posisinya gini guys tuh jadi bisa pakai yang ini bisa pakai yang bulat nah nanti yang ini ada kunci ini kunci kupu-kupu ini ini kunci kupu-kupu dibuka dulu aja om yang ini ada yang udah dibuka nih om nah ini kunci kupu-kupu gabungin dulu nah kunci kupu-kupunya nanti disini guys ini nanti dicewak dipotong dilubangi baru pasang tuh kuncinya kayak gitu nanti ini semua full ya full hpl aksesorisnya sudah komplit ini banyak tuh segala macem ada sama handle nah nanti ini lupa nih handle nanti kita pasang disini guys nah nah disitu handle nya guys udah ada handle nanti kalau ini jadi bagian bawah disini pakai roda guys biar mudah kalau didorong gitu jadi gak harus selalu digotong ya rungkan digotong terus berat itu handle nya guys guys langsung guys pemasangan siku guys siku kasih tanda dulu biar sama lurusnya gitu terus ini langsung dipasang ini guys pakuripet nanti tinggal ditarik ini seperti biasa guys 2 sejoli alip batas saja haho dan om yuris bager guys silih cepeng silih tanggep proses pemasangan ripet guys nah guys ini sudah 75% guys guys ini juga guys sudah 3 box ready box keempat di dalam guys lagi proses harpa l 1 2 1 2 2 3 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 nah ini guys kita coba dulu dari ukuran guys ini sudah ada alip batas aja haho guys hasad di meter guys coba ukurannya berapa nah ini panjang totalnya guys ini panjang totalnya sekitar 64,5 guys nah lebarnya guys lebarnya lebar total guys oh ini udah pake roda guys keren kan nah ini lebarnya 52 2,2 karena ini ada siku yang 52 tingginya guys tingginya tuh tingginya jangan dari dasar guys karena dasarnya udah pake roda nah ini berapa guys tinggi totalnya 72 72 guys pas 72 pas nah guys sekarang kita buka guys mixer nya hard case nya kita buka guys ini dari tampilan sini dulu ini belakangnya nih guys ini kuncinya kunci kupu-kupu guys set tuh wih ini bagian belakangnya guys nah dalemnya dilapisi lagi busa guys nah kita puter guys nah ini bagian depannya guys pakai kunci kupu-kupu nah ini guys bagian depannya guys ini tutupnya guys tutup untuk mixer set angkat aww mantap guys bisa diserelek gitu guys nah ini ini sudah disediakan ini sudah disediakan ininya guys ini untuk pasang aksesoris resiper nah kemarin pesanannya di bawahnya tuh katanya pengen buat nyimpen mic mic-mic meja gitu guys nah ini udah gak bisa diukur lagi ya yang ini mah kita coba pasang mixernya guys nah ini guys ini mixernya lihat uh pas banget kebetulan guys ini si mixernya sama aksesoris kita coba pasang resiper resipernya kita pakai ini aja lah pakai apa cross-oper pakai cross-oper aja sama equalizer ada sama efek oh sama efek sama efek alesis nah ini guys kayak gini guys nanti sebenarnya ini masangnya disini guys pakai baut guys sudah ada dudukannya sudah dikasih tapi untuk contoh kita cuma tempelin doang guys ya silahkan dimasukkan mas Alip batas aja haho tuh nyerolok guys wah nah guys penampakannya kayak gini guys tuh keren kan nanti di bawahnya katanya mau disimpen ini apa tempat buat mix segala macam guys coba mas Alip dimasukkan 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 ini contoh aja guys nanti micnya yang disimpen di dalamnya mic meja guys gitu tuh ini hard case nya kokoh ya coba digoyang-goyang hard case nya biar ketahuan kokoh atau tidak nya wih mantap dan nyerolok nyerolok guys tuh guys leer nah nanti si tutupnya guys kalau misalkan biar nge-operatoran nge-operatoran gak mau keliatan muka bisa dipasang tutupnya seperti ini guys nah ini kan tutup bentar guys bentar guys pak kusut set nah tuh mantap guys coba disini mas Alip batas aja duduk ya geser mixernya seperti ini guys tuh seperti itu guys kayak main game ya kayak main ding dong ini guys tuh jadi gak gak terlalu kelihatan kan wajah si operator nah ini tutupnya multi fungsi juga guys pokoknya keren ini produksi dinasti RG guys kualitas gak kalah jauh sama toko gitu nah ini bahan-bahan banyak tuh guys bahan-bahan ini ada ini juga nih speaker kolom nanti kita review ya guys untuk speaker kolomnya ukurannya seperti apa proses pembuatannya banyak guys pokoknya kalau mau coba-coba tanya-tanya harga boleh guys DM aja langsung ke IG dinasti titik RG ya sekali lagi dinasti titik RG bisa DM aja kesitu cek link di bawah ya cek link di bawah ini guys di bawah sini ting-ting nah selain yang pesan hardcase ini guys ada lagi pesan hardcase untuk ini guys untuk bokable guys nah ini guys ini untuk bokable kemarin sudah jadi juga yang bawah sama guys ini hardcase yang kayak tadi guys nah kita banyak juga guys ini requestnya warnanya pengen warna hitam guys kalau ciri khas dinasti warnanya merah guys nih disini guys ini hardcase punya dinasti guys wah ini di markasnya belatak guys nah itu hardcase mixer guys hardcase mixer ini hardcase accessories ini disini ada hardcase hardcase power guys nah lihat lebih dominan ke warna merah guys ini proses pemasangan pintunya pun simple guys bisa satu orang aja tempelin karena ini sudah pakai list Siku M guys nah tinggal pasang kuncinya klak jangan gerogi nah gak direct dia guys kalau di kamera selalu gitu guys karena yang sebelumnya dia viral guys pemain ke trackers ada di video short dinas DRG guys tuh dorong dorong ada penyang kliknya juga ya guys nah ini kalau mau diangkat berdua tuh bisa pokoknya ini keren guys kuat juga guys nah ini kita lagi banyak produksi makanya sedikit lelah jadi ngomong juga sudah mulai balelol guys sudah mulai cadel gitu oke ini begadang terus ya digeder guys ngerjain hard case keren kan oke gitu aja guys hasil pembuatan hard case audio sound system guys bersama dinasti RG oke bye 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 Terima kasih.